Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat datang di channel Dirga Ferry Channel Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini disini saya berada di jalan Jenderal Suderman ya untuk kelanjutannya video saya kemarin disini saya akan membuatkan video perjalanan dari jalan Jenderal Suderman menuju ke jalan Kiai Haji Amadalan ya teman-teman atau di daerah Pasar Lodi Ponorogo teman-teman kita belok kiri ya disini saya sudah baca di daerah alun-alun Ponorogo oh macet mas bro masukin aja udah jadi belok kiri lurus aja macet soalnya gak tau ada acara apa di alun-alun Ponorogo macet banget teman-teman wadah reyok mungkin oke teman-teman kita lanjut ya jadi ini saya akan menuju ke Pasar Lodi Ponorogo berhenti dulu mampu merah berhenti ya menuju ke Pasar Lodi Ponorogo melewati jalan melewati jalan Murib Sumbu Harjo teman-teman mungkin ada acara di alun-alun Ponorogo tadi kalau lewat belok kanan ya macet gak bisa jalan ada pak polisi ini suasana malam seperti ini ya teman-teman yang ada di alun-alun Ponorogo disini saya berada di perempatan ya perempatan sebelah barat itu kalau lurus menuju ke jalan Imam Bonjol belok kiri menuju ke Pacitan Rumah Sakit Darjono teman-teman oke langsung kita belok kanan oke teman-teman kita kita kembali ke topik awal ya teman-teman pada jadi untuk pengaturan mengenai tentang Bepro ya suasana pada malam hari ini di video saya sebelumnya saya menggunakan resolusi 10 80 30 fps pada malam hari ini saya menggunakan resolusi 10 80 60 60 fps teman-teman ini low lag ya dari sini apakah nanti hasilnya bagus kita coba lihat nanti untuk settingan lainnya seperti exposure saya menggunakan saya menggunakan plus 3 white balance menggunakan auto untuk ISO disini saya menggunakan 3200 ya teman-teman untuk ketajaman gambar saya buat sedang dan kualitas dan kualitas gambar saya buat pacam teman-teman nanti dulu ya apakah nanti hasilnya bagus atau perbedaannya apa nanti kita lihat sama-sama teman-teman jadi ini untuk videonya untuk kelanjutannya video yang yang tadi ya teman-teman jadi mulai dari jalan Batara Katong menuju ke jalan Jenderal Sudirman kemudian setelah saya ambil citaan saya lanjutkan video perjalanan ini teman-teman di jalan Jenderal Sudirman menuju ke jalan Kiai Haji Amad Jalan saya buat dengan resolusi 10 80 60 fps teman-teman pelan-pelan ya lampu merah itu ke jalan Urib Sumarja dibuat satu arah ya teman-teman dari barat menuju ke timur ada ambulan di sini video saya ambil sekarang pukul setengah sembilan malam ya suasananya seperti ini ini di Jepan itu yaitu perempatan tambak bayan teman-teman kalau ke kiri itu menuju ke arah Solo Purwantoro Wonokiri kalau belok kiri kita belok kanan ya menuju ke jalan Purwantoro Sumarja untuk di jalan Purwantoro ini penerangan jalannya masih belum sebanyak di jalan Cokro Ampinoto penerangan jalan masih seperti ini ini sangat lolat ya apakah nanti hasilnya jelas pada malam hari ini kita coba lihat nanti di jalan di jalan Purwantoro Jumarja ini untuk lampu merahnya juga ada dua ya teman-teman di depan itu lampu merah kita pelan-pelan sambil menikmati suasana malam malam minggu teman-teman sekarang pantasan jalan lalun rame apa saja cara kalau menurut saya untuk kamera action KMP Pro 5 Alpha Edition Mark 3S itu sangat recommended low budget juga untuk para motovlog pemula seperti saya ini hasilnya juga cukup bagus teman-teman oke ini jalannya agak bergelombang ya apakah nanti hasil videonya juga bergelombang atau tidak kemungkinan tidak soalnya ini esnya sudah saya aktifkan atau image stabilizer teman-teman oke di depan itu yaitu perempatan pasar legi ponorogo kalau ke kanan menuju ke jalan di sok ro aminoto videonya nanti saya akhiri di depan situ ya di depan pasar di ponorogo dan pasar lagi ponorogo seperti ini ya rame lancar pelan-pelan oke teman-teman video saya akhiri sampai disini ya ada polisi tidur video saya akhiri sampai disini di depan pasar legi ponorogo teman-teman semoga video pada malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang terutama untuk motovlog pemula ya ini saya berada di depan pasar legi ponorogo untuk suasana malam seperti ini di depan itu penempatan pasar legi ponorogo teman-teman oke teman-teman cukup sekian bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan seputar motovlog traveling wisata cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati